selamat menikmati 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 hukuman selamat menikmati 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 menikmati saya kepada selamat menikmati informasi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 kumpulan tempat menikmati ve Mercier pihak pemutus pesak perusahaan BSA sambil memasuk kejalanan Porsiakan pemilu Oke yang terakhir ini Di segmen yang satu itu dari Fitri Dikal Haji Karet, terima kasih Seorang ASN yang memberikan arahan Dan intervensi kebawahannya Untuk berpihak kepada salah satu Paslon, apakah itu termasuk pelanggaran? Intervensi dari angasan kebawahan Di kawasan instansi Tak tahu mungkin ya Ini intervensi kebawahannya untuk berpihak Kepada salah satu paslon, apakah itu Termasuk pelanggaran? Baik, sesuai dengan Pasal 283 yang berlaku di tahun 2017 Bahwa pencipta negara Jabatan lupur dan pencipta fungsional Dalam jabatan nepi serta Apakah pencipta negara? Lalu tidak dilarang mengadakan Kegiatan yang mengarah kepada Kebawah pihakan terhadap Pesatuan pemilu sebelum Selama dan sudah masa kampanye Yang kedua larangkan Sebagai mana dimaksud pada yang satu Melikuti pertemuan ajakan Himbauan, seruan Atau pemberian bahan-bahan Kepada para kursus sipil negara Dalam keuntungan bagian sertajanya Botak keluarga dan masyarakat bagian Dan kelima sanksi Atas pelanggaran mengalaman kampanye Apabila terbukti Pelaksanaannya Dan kampanye pemilu Menjanjikan itu memberikan uang Atau materi lainnya Sebagai imbalan Pada peserta Kampanye pemilu Serta langsung atau tidak langsungnya Untuk tidak menggunakan hak belinya Menggunakan hak belinya Dengan memilih peserta pemilu Dengan cara tertentu Sehingga surat suaranya tidak sah Memilih pasangan Saolah tertentu Memilih partai politik Terus pemilu tertentu Atau memilih cara Menjadi tentu Yaitu sanksi Sanksi sebagaimana Diatur dalam undang-undang ini Tadi kan Harang-harangannya Yang terakhir adalah Sanksi pidana Sanksi pidana Apabila setiap penyakit Dengan dengan sengaja Membuat perkutusan Dan atau melakukan tindakan Yang menguntungkan Atau melugikan Salah satu peserta pemilu Dalam masa kampanye Dipidana Dengan bidana Pada jarak paling lama 3 tahun Dan denda paling banyak 36 juta rupiah Jadi memang Apabila terbukti Asen itu Mengajak Menghimbau Sebelum Selama Sudah kampanye Itu ada Sanksi pidana Ada saksi pidana Sudah dihukum Diwai-kwai denda pula Oke Berarti memang Sangat dirugikan sekali Tadi yang beranggap Sudah tukitnya dipotong Sudah kita keselayaan Sudah menikjangan Itu pelagangan Ini Ternyata Memberikan arah dan intervensi Kebawahannya Karena tadi Setelah terjabatnya Nah Karena dia punya kewenangan Atas anggotanya Dia kemudian Mengajak bawahannya Untuk perpihak Ternyata itu bukan pelanggaran Itu sudah masuk ke Tidak Kalau tadi Kita berdiri Yang turun jabatan Dipotong tunjangan Itu pelanggaran Pelanggaran Kalau ini bentuknya Pertanyaannya Seorang SN yang memberikan arah dan intervensi Pertanyaannya Karena dia punya kewenangan Sebagai pimpinan Kemudian Mendekat atau memaksa anggotanya Untuk memilih salah satu Atau tidak memilih salah satu password Itu bisa dipidara Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Jadi hati-hati nih Hati-hati Nanti ketemu Saat-hati Oke Dan selamat HCL Juga Masyarakat Peranskobusi Yang sentara Mendengarkan Di HCL Jangan kemana-mana Kita nanti akan balik lagi Ke segmen kita Yang kedua Silahkan Yang mau Bertanya juga Nanti akan kami Info kembali Semakin biasa Di 0825 6378 8957 Jangan kemana-mana Untuk HCL Sampai jumpa Bersamaan Terima kasih Masih berikan Kameranya Di spesial Talkshow Jaksa Menyapa Baren RCL Juga Dan Bersama Kejasaan Yang betul Peten Masih Bersama Parangan Sumber Di Kesempatan Kali ini Ada Bapak Arif Aditya Kusuma Sertian Hukum Dan Bapak Mosran Balia Sertian Hukum Marisa Hukum Masih Dikati Yang sama Netralitas ASR Dalam PIO 2024 Di wilayah Kebupaten Sukalumi Setelah Tadi Mungkin Kita Membahas Pemahas Kait Dengan Apa itu ASR Netral Dan Juga Dasar Hukum Sertar Saksis-saksinya Seperti Apa Mungkin Yang Sengpek Kita Yang kedua Kita Akan Lagi Dekat Lagi Mertanya Seperti Berkait Dengan Juga Dan Peran Lentang Kejaksan Sertar Diri Di wilayah Keputaten Sukalumi Peran Tugas Jaksa Sendiri Terutama Di wilayah Keputaten Sukalumi Dalam Menjaga Materialitas ASR Dalam Hada PIO 2024 Di wilayah Keputaten Sukalumi Nah Sejauh ini Peran Lentang Kejaksan Keputaten Sukalumi Ini Kita Telah Melakukan Beberapa Penyeluhan Hukum Kemarin Kita Telah Melaksanakan Kegiatan Penerangan Hukum Dan Penyeluhan Hukum Kepada Aparatus Keputaten Megara Yang Padas Itu Seluruh Caman Sekarupaten Sukalumi Untuk Menekankan Terkait Dengan Neutralitas Haga Mati Karena Caman Itu Merupakan Pejabat Kejabatan Yang Memiliki Keweangan Untuk Mengajar Tidak Mengajar Untuk Memilih Ataupun Tidak Memilih Kepada Bawahnya Hukum Masyarakat Dan Menjadi Sosok Yang Sosok Panutan Di Salah Satu Kejabatan Yaitu Alat Pak Jadi Segala Sesuatu Perbuatan Tindakan Yang Dilakukan Oleh Caman Itu Akan Berpengar Terhadap Hasil Dari Pemilu Itu Sendiri Makanya Kita Tekapkan Ada Seluruh Caman Yang Bekerja Di Hukuman Kabupaten Sukabudi Ini Menjaga Neutralitas Dengan Motu Pada Sari Netralitas Masyarakat Kemudian Selain Pemberikan Penjualan Hukum Dan Penderangan Hukum Kepada Aparat Kecamatan Kami Juga Akan Melaksanakan Kegiatan Penjualan Hukum Terkait Dengan Yang Terlentas Aparat Pemerintah Desa Nah Karena Desa Merupakan Unsur Terkecil Dari Pemerintahan Itu Dan Masyarakat Pemilih Itu Sangat Kental Yang Itu Masyarakat Desa Sehingga Kami Akan Melaksanakan Kegiatan Kegiatan Berupa Pencegahan Kemudian Pemahaman Terkait Dengan Hukum Kemudian Saksi Saksi Pidana Saksi Saksi Disiplin Terhadap Aparat Pemerintahan Baik Itu Di Kejahatan Di Desa Yang Tidak Netral Nah Mungkin Itu Adalah Sedikit Peran Kejaksaan Dalam Menjaga Realitas ICN Dalam Menghadapi Kegiatan 24 Di Kompens Oke Berarti Memang Sudah Penjuan Penjuan Hukum Kemah Kemah Hukum Oke Dan Bagaimana Tidak Tegas Dari Kejaksaan Sendiri Dalam Menjaga Notalisan ASN Dilikupi Tengah Kejaksaan Negeri Ini Seperti Diketahui Bahwa Yang Tidak Bungin Itu Adalah Terindah Bori Kalau Jaksa Itu Berarti Masih Memilih Kalau Jaksa Itu Kan Termasuk ASN Oke Ya Berasa Kalau Tidak Dengan Tese Polria Tidak Dibenarkan Ataupun Tidak Diperbolehkan Untuk Melakukan Pemilihan Atau Menggunakan Hak Suaranya Nah Kalau Dari Istrinya Itu Diperbolehkan Untuk Menggunakan Hak Suaranya Nah Kalau Kami Di Kejaksaan Itu Termasuk ASN Yang Diperbolehkan Untuk Menggunakan Hak Suara Tidak Tegas Kejaksaan Lebih Kompas Seperti Dalam Menjaga Referralitas ASN Dilingkup Internal Kejaksaan Kompas Sukabuni Itu Sendiri Pimpinan Kita Itu Selalu Menyampaikan Kepada Seluruh Anggota Kejaksaan Kompas Sukabuni Seluruh Persona Kejaksaan Sukabuni Untuk Tetap Menjaga Neutralitas ASN Kejaksaan Karena Walaupun Memang Tidak Semua Pegawai Kejaksaan Kompas Sukabuni Memiliki KTP Yang memilih Inofisili Kompas Sukabuni Tetapi Tidak Perbuatan Kami Yang Memutukkan Selatu Paslo Itu Juga Dapat Dijadikan Sebagai Pelawanan Maupun Sanksi Jadi Pimpinan Selalu Dibaskan Neutralitas ASN Dibiasaan Rupakan Agamat Oke Bentap Ya Meskipun Menggunakan Akdirnya Tapi Tidak Dicalugunakan Jadi Memang Jaksa Itu Memilih Jaksa Memilih Nah Itu Dia Jadi Kalau Ada Yang Telepon Pemulkan Kalau Tidak Bisa Karena Pemulkannya Bukan Orang Suka Bunyi Oke Dan Yang Jadi Antisipasi Sendiri Tidak Antisipasi Apa Yang Bila Kone Kejaksaan Negeri Kebupatan Sukabumi Terutama Dalam Menjaga Natalitas ASN Di Bupatan Sukabumi Nah Terkait Antisipasi Tadi Kita Telah Melakukan Kegiatan Monitoring Kemudian Pengawasan Terkait Penggunaan Media Masa Media Online Termasuk Aplikasi Aplikasi Seperti Instagram Facebook Itu Kita Telah Melakukan Memantauan Melalui Tim Ketujian Itu Terkait Dengan Kita Kan ASN Disini Banyak Yang Bertemani Whatsapp Kemudian Dan Kita Bisa Memantau Aktivitasnya Nah Makanya Tidak Antisipasi Yang kita Lakukan Itu Selain Penyeluar Hukum Itu Juga Kita Menyampaikan Terkait Dengan Penggunaan Jejari Sosial Kepada ASN Itu Agar Tidak Terlalu Apa Namanya Tidak Ini Tidak Menggunakan Jajari Sosial Itu Dalam Hal Bertemu Dengan Tentu Paslo Jadi Dalam Menjaga Rekualitas Ini Mungkin Hanya Sekedar Penyeluar Hukum Walaupun Perang Hukum Yang Bisa Sampai Dari Teman ASN Di Kompetensi Oke Nah Kalau Untuk Kejaran Detail Sendirinya Kan Ada Antisipasi Agih Ht Rancangan Gambuan Gambatan Dan Tantangan Seperti Apa Sisi Intelijen Kejaksanaan Kompetensi Bumi Berhadap Tidak Tadi 2024 Ini Baik Sesuai Mengantisipasi Anggi Ht Sudah Dijelaskan Oleh Pak Buk Kanda Kalau Memang Kita Sediri Sedangkan Kompetensi Kompetensi Sering Melakukan Monitoring Persiapan Terkadang Sering Melakukan Pen Hukum Hukum Pada ASN Sering Tidak Di Kompetensi Pak Bumi Jadi memang kami sangat gencar untuk menentangkan mentalitas AISAM sendiri Sehingga pada saat pemilihan nanti tidak ada Kami harapkan tidak ada yang melakukan bahwa Pak Kades ini memilih ini Atau Pak Kades ini memilih ini Atau Pak Kepala Dinas ini memilih ini Yang kami inginkan bahwa keadaan kompetensi kambung ini sendiri Berjalan lancar, tidak ada anarkis Mungkin sesuai dengan Bapak Ketua KPU pada saat pemilihan nanti kemarin Kami ingin kambung ini keadaannya lancar Tidak ada masalah, karena Apabila ada dua pasun sering terjadi Gesek-gesekan-gesekan Lebih sering terjadi apabila hanya ada dua pasun Tapi setelah kami monitoring, kesiapan keadaan, sudah sangat siap Oke, berarti memang sudah siap dengan segala macam Apa namanya yang terjadi ya? Mungkin diharapkan juga jangan sampai terjadi Oke, dan ya Fahadid itu Adakah sih selama ini, mungkin sekarang itu Berarti sebelum pemilo ya Adakah sih ambatan tantangan dalam pelaksanaan sosialisasi Tadi kan diinformasikan bahwa ada penjualan-penjualan lukum Malah ya, lalu sosialisasi seperti itu Ada yang kasih tantangan dan hambatannya dalam pelaksanaan sosialisasi Terutama dalam mentalitas AS yang di wilayah Kegupatan Sukabung? Ya, mungkin karena saya baru ya di sini Kegupatan Sukabung itu kan sangat tua sekali ya Terus pada saat pengonitoringan TPS-TPS itu Ada beberapa TPS yang tidak bisa dilewati oleh jalan roda 4 Jadi memang harus menyeberang lewat kapal Atau mungkin merawat ya Terus banyak juga yang tidak terjamah gitu Karena saya ingin bahwa saya kabur Mungkin tidak itulah yang hambatan-hambatan yang pada saat kemarin dirangkapkan Terjadi, tapi polisi sendiri, TNI sendiri sudah siap mengamalkan sendiri Jadi itu merupakan tantangan pada kita Di satu sisi itu merupakan hambatan Nah, kemuliaan terkait pelaksanaan Kesuksesan pelaksanaan berkada di Kegupatan Sukabung ini Merupakan tantangan yang harus kita harus memakai Seperti itu Oke, karena kalau bahas momen itu luas sekali ya Luas sekali Luas sekali Pengennya dihadiahkan di RTL biar bisa emang nanggung ke Telosok gitu ya Jadi sampai Supaya pun dijamah kalau sampai RTL ya Karena kita lewat udara Oke, dan ini juga ada beberapa pertanyaan juga Terima kasih yang sudah masuk ke Lain kita di Maksumat Kelima Yang 378-8357 Kita nimpun Terima kasih perpertanyaannya Kalaupun memang ada yang bertanya tapi tidak sempat Untuk dibacakan Bisa aja langsung datang ke kantor kejaksaan Untuk tanyakan secara langsung Iya Oke, ini ada pertanyaan Ada empat pertanyaan Yang pertama ada dari Bapak Indra di Kerem Bapak Cisolo Terima kasih Bapak Indra Yang pertama Kalau ada TNI atau polisi yang dukung salah satu pasang Bisa dilaporkan ke kejaksaan Oke, pertanyaan yang sangat baik Nah, TNI dan Polri itu Dapat dilaporkan kejaksaan Selama mendapat bukti yang cukup terkait dengan kejaksaan tersebut Nah, sekarang ini Terkadang Kita juga tidak bisa menghindari ya Yang namanya ASN TNI Polri itu Selalu pasti berdampingan atau bergesekan Berdampingan dengan Dan seluruh peserta kampanye Nah, apabila nanti Mama Indra Menemukan bukti bahwa Saya salah satu Baik ASN TNI Baik Dari atau Polri Yang memang secara nyata Dan dapat dibuktikan Bahwa dirinya telah melakukan 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 penuhukan Ataupun Apa namanya Mengajak, menguat, menguruh orang Untuk memilih Ataupun tidak mungkin Setelah satu Password tertentu itu Dapat dilaporkan dan menyaksa Yang penting Mama Indra Itu adalah Buktinya Oke Buktinya Buktinya Semua bisa dilakukan Oke, semua ya Ya, tapi kan ini Mama Indra mungkin ada Kenalan kali ya Ada di WA-nya itu Ataupun di sosial media-nya Pempoisi sempatnya ini doang Oke Terima kasih Mama Indra Mudah-mudahan jawabannya juga Semua wakil yang lain Yang kedua Ini ada risalah Di Desa Logi Kecamatan Sip Nah, terima kasih Selama Ini pertanyaannya Menarik ya ASN mengajak Bisa dilaporkan Semua PMS Atau PMS Yang punya jabatan saja Terima kasih ya Pertanyaannya Seluruh ASN Dapat dilaporkan Sebagai mana Dengan pengertian Aparatus pengelenggara Terdiri dari Pegawai Disipir Dan pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja Atau PPPK Hal ini Sesuai dengan Kecamatan Menang-menang Reku BMS Nomor 5 Tahun 2014 Tentang aparatus Situs Aparatus Situs Tentara Jadi memang Luas Seluruh ASN Dapat dilakukan Dengan cukup Bukti-bukti Yang penting itu Bukti-buktinya Jelas Ada Itu semuanya Dapat dilaporkan Oke Berarti memang Semua ya Tidak melihat Dirnya Punya Semuanya Yang Selama Dia adalah ASN Dia ASN aja Boleh ya Mungkin ada tambahan Cukup Oke terima kasih Dan Bukti-an ketiga Ini pertanyaannya Dari Desi Kabung Cuma Pesat Cuma Terima kasih Bagaimana Jika ada PNS Yang mendukung Salatu Pantai Politik Dengan bergabung Di Salatu Ormas Ormas Itu Tim SESnya Simpalkol Bisakah Dilaporkan Mungkin Ini Jadi Ada PNS Yang mendukung Salatu Pantai Politik Dan Beliau Ini Misalnya Bergabung Di Salatu Ormas Bantara Ormas Ini Adalah Tim SESnya Simpalkol Itu Bisa Dilaporkan Nah Sebenarnya Ini Menjadi Ini Menjadi Apa Namanya Politik Juga Karena ASNnya Itu Melekat Selama Dia Menjadi ASN Itu Tidak Dibenarkan Namun Pasti Maksud Dari Tim Dari Simpalkol Tari Itu Ternyata Dia Juga Merupakan Organisasi Dari Salah Satu Salah Satu Tip SES Teris Masa Bupas Loh Nah Kalau Terkait Dengan Apakah Ini Jadi Lapor Karena ASN Tadi Masih Belekat Karena Dirinya Kalau Saran Saya Sebaiknya Dia Untuk Menghidarkan Diri Dari Sebenarnya Bentuk Kegiatan Yang Mengarah Terhadap Kamuannya Baik Itu Pada saat Itu Dia Tidak Menggunakan Atribut Ataupun ASN Yang Malamu Tapi Dia Menggunakan Atribut Formas Apakah Itu Benarkan Tidak Dibenarkan Karena Atribut ASN Melekat Di Dalam Dirinya Jadi Sehingga Terkait Dengan PNS Yang Menuh Partai Politik Dengan Berkabung Dengan Salah Satu Ormas Walaupun Dia Tidak Membawa Atribut ASN Tapi Menggunakan Atribut Ormas Itu Tetap Tidak Dibenarkan Dapat Dilakukan Silahkan Tidak 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 Usah Mengarahkan Tidak Usah Mengajar Tentukan Pilihan Gali-hati Sendiri Karena Saya Yakin ASN Sudah Untuk Pusat Kampan Sudah Di Kampannya Jangan Lagi Ibu Taruh Kampannya Seperti Itu Kampan Yang penting Adalah Terima kasih Buat Siapa Ini Dari Riza Dikjang Tayan Apakah Kejaksaan Juga Menghukum Jika Ada Kades Atau RT Atau RW Yang Mendukung Salah Satu Parpal Atau Pas Loh Riza Dikjang Tayan Terima Kasih Terima Sekarang Kain Nah Sekarang Banyak Yang Bertanya Itu Kain Dengan Apakah Gepala Desa Yang Mendukung Kades RT RW Kadus Atau Apapun Namanya Itu Yang Menukung Selanjutnya Depan Pol Atau Pas Itu Dapat Dipidana Kepai Bisa Beraskan Terkait Dengan Ada Saksi Bidana Ini Ini Saksi Bidana Kalau Untuk Kades Tapi Untuk RT Dan KW Mudah Mudah Berlis Sampai Kades Jangan Ya Mungkin begini ya Untuk Nengara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Yang Disahkan Pada 3 Jem 2023 Lalu Retanya tersebut Menyebutkan Bahwa Setiap Orang Yang Menikmati Gaji Dari Anggar Negara Terkenal Wajiban Menyebut Tinggi Atas Asas Netralitas Tidak Hanya Bagi ASN Maupun Berlaku Juga Untuk Pegawai Pemerintah Dan Pegawai Negeri Peruntitaskan Bahwa Termasuk Jendalanya Bahwa Pemerintah Perjanjian Atau PPNPK Jadi Memang Apabila Termasuk TNW Tadi Mungkin Untuk Kade Sendiri Dibedakan Pasalnya Terhadap Perbuatannya Tetapi Tetap Perbuatannya Babila Tidak Berakseskan Neutralitas Tetapi Terkenal Sanksi Tidak Hukuman Kepada Kades RT RW Yang Menukur Salah Satu Paslo Ada Hukuman Disiplin Kalau Khusus Untuk Kades Ada Sanksi Tidak Jadi Hati-hati Pak Kades Hati-hati Hati-hati Pak Kades Jangan Aku Satus Nanti Dilihat Terima kasih Sekali lagi Ini memang Masih banyak Sebenarnya Kalau bertanya Soal Pasti Tidak Akan Habisnya Terima kasih Yang sudah bertanya Ataupun Yang memang Masih Pengen Bertanya Nanti Boleh Kirim Pesan Aja Ke Hati-hati 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 kalau biasanya kita kenali cukup jauh hukuman sekarang atau bulan ke depan kita akan melaksanakan kegiatan Pespa Demokrasi kali ini closing statementnya jangan berkuat netralitas ASK harga awal ini jangan golpot ya terbaik pulang terbaik pulang terima kasih bersamanya Arief Anitiap semua sarjana kum selalu konsumsi satu pada seksi intelijen terima kasih juga pengolongkan bagaimana sarjana kum magister hukum selalu konsumsi dua pada seksi intelijen dan terima kasih juga untuk kepalanyaan dan gugupaten yang sedihanya memperolehkan kita untuk mengadakan talk song jaksa nyapa saya kameran lain dan yang bertugas mencapkan terima kasih ketemu lagi nanti di spesial jaksa nyapa season selanjutnya amin lain-lain pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati terima kasih